Paula Verhoeven membeberkan kejadian di balik insiden Bayi Muong menghantam tembok parkiran saat mengendarai mobil. Paula Verhoeven mengatakan bahwa dirinya tak terlalu menyadari detik-detik insiden Bayi Muong menabrak terjadi. Menurut Paula Verhoeven kemungkinan kecelakaan itu terjadi lantaran turunan yang cukup terjal. Paula Verhoeven menegaskan bahwa Bayi Muong sudah berhati-hati ketika mengendarai mobil. Terlebih ketika insiden itu terjadi, dua putra Bayi Muong dan Paula Verhoeven turut serta. Seperti diketahui, Bayi Muong mengunggah insiden yang dialaminya melalui saluran YouTube Bayi Paula. Bayi Muong memperlihatkan kondisi mobilnya yang rusak di bagian kiri depan akibat kecelakaan tunggal tersebut. Bayi Muong memperlihatkan kondisi mobil yang rusak di bagian kiri depan akibat kecelakaan tunggal tersebut. Bayi Muong memperlihatkan kondisi mobil yang rusak di bagian 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 kond Terima kasih.